Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kembali mengumumkan perkembangan kasus harian dan kasus kematian akibat COVID-19. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga selasa 2 November 2021, pukul 12 waktu Indonesia Barat pasien positif COVID-19 bertambah 612 orang. Dengan demikian jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 4.245.373 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret tahun lalu. Data bisa diakses melalui laman covid19.co.id yang selalu diperbaharui setiap sore. Data yang sama juga menunjukkan adanya penambahan pasien sembuh sebanyak 868 orang, sehingga pasien sembuh dari COVID-19 kini berjumlah 4.090.287 orang. Kendati demikian jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 di tanah air juga masih terus bertambah. Pada periode 1 hingga 2 November, tercatat adanya penambahan pasien meninggal dunia sebanyak 34 orang. Dengan demikian total pasien meninggal dunia akibat COVID-19 kini mencapai 143.457 orang. Adapun pemerintah juga mencatat kasus aktif COVID-19 di Indonesia kini mencapai 11.629 orang, dan suspek COVID-19 sebanyak 8.769 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jatang Update. Saksikan terus Tribun Jatang Update hanya di channel Youtube Tribun Jatang.